Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, sholat idul adha dan memberikan kurban di pemukiman padat penduduk di Lembang. Merasa miris karena kesejahteraan warga di daerah wisata tersebut tidak diperhatikan. Bey pun mewacanakan pemberian edukasi dan bantuan kepada warga. Berbeda dengan biasanya, kali ini PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, bersama keluarga menyambangi daerah padat Jaya Giri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, untuk melaksanakan sholat idul adha dan berkurban. Bey menyatakan jika dirinya merasa miris karena kampung tersebut berada di wilayah yang pariwisatanya ramai, tapi kesejahteraan warganya tidak diperhatikan. Hal tersebut terlihat dari tidak semua warga memiliki MCK, bahkan sebuah MCK umum di kampung tersebut sudah satu setengah bulan rusak karena amblas. Karenanya Bey akan memikirkan cara dan menjanjikan membantu warga di kampung tersebut, diantaranya dengan pemberian edukasi bagi warga tentang sanitasi lingkungan, hingga membantu perbaikan MCK. Menurut Bey, hal ini dilakukan karena idul adha merupakan momen untuk meningkatkan ketakwaan, membantu sesama, dan berkurban. Dan masih banyak yang masyarakat yang perlu dibantu, dan tadi juga MCKnya ada yang rusak dan sebagainya. Dan tadi yang saya, ya kurang enaknya itu kan karena ini kan di Lembang, padahal kan Lembang itu perusatanya rame, ini tiap hari atau tiap UIN nggak perlu sekali, tapi kenapa nggak ada yang netes ke sini untuk kesejahteraannya gitu. Mungkin nanti kami pikirkan bagaimana, karena ini kan dekat sekali ke gudung sate juga cuman berapa kilo lah, tapi masih ada darah kurang. Bey memberikan kurban seekor sapi pasundan dan tiga ekor domba asal Jawa Barat di kampung tersebut. Ia pun mengimbau agar setiap kurban yang disembeli segera dibagikan kepada yang membutuhkan dan jangan ditunda.